Hai dimanapun ada berada ini saya lagi live sama Mas Andri Indonesia tuh live dimana ini di YouTube itu sebentar tau tau gitu kita malam semalam sini ya Iya makanya semiranya kok karena uang turun uang deh jam 10 Oh iya Oh si Cia itu Mas ada satu orang Hello ada Darul terus siapa lagu itu baru masuk masanya Mas malam juga buat siapa tuh ada kasih Indonesia juara wuuh mantap kalau om Martin lagi sama siapa ini lagi sama siapa ini nah tuh sama santri itu itu mereka sudah pada masuk semua tuh masuk semua Mas deh langsung iya ini aku kemarin ketemu sama santri di mana di Portland Portland di Portland eh aku mau tanya sama kalian ini kualitas gambarnya bagus enggak karena saya pakai apa internet yang ada di HP ini bisa kasih komentar satu kalau bagus kalau kalau kurang bagus dua gitu ya Iya sehat-sehat juga lumayan ya oke bagus om katanya Oke berarti kalau gitu aku bisa jalan keliling ya berjaku bisa keliling kurang bagus tapi satu 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 bagus om bagus saya katanya agak blur coba diganti di tujuh dua puluh coba itu oke bagus ya oke bagus ya ada yang bagus kok katanya Indonesia menang 5-2 Indonesia menang 5-2 wah mantap hidup Indonesia kita nggak mancing dari ini oke oke ini om Martin apa pakai HP aja biasa mau kasih lihat Anda kemarin kan waktu live udah kasih lihat tuh sebagian nah sekarang di situ jam berapa om jam berapa sekarang setengah 9 setengah 9 gitu Bali gelap om katanya gitu Ayo jalan katanya oke jalan ya oke aku mau kasih tahu sama anda itu mobilnya Mas Andri di situ oke oh iya krimis oke nah dingin kamu kedinginan Mas wih Mas Andri bikin kaos gas itu kayak kayak Mas Andri ngeblur om Bogor hadir siapa dong om ya buat siapa siapa tuh di ruang Aduh mataku mataku agak kabur gas mak lo mata udah tua gas ini mobilnya Mas Andri gas tuh dia tidur di situ semalam dia nongkrong situ om Martin nongkrong di situ tapi bukan di sini tidurnya ya di Portland kemarin oke aku mau kasih lihat sama anda itu rumah-rumah di sekitar sana Ayo Mas jalan Mas ini rumah-rumah di sekitar danau nanti kita jalan di danau ya bagus-bagus kan rumahnya tuh nah tuh ini tahun 1930-an itu rumah-rumah mereka kayak begitu terus bagus sekali kan dia punya rumput-rumput sistem yang dia gunakan itu bagus banget tuh Nah kita bisa jalan di sini gas boleh nah tuh jadi pagar mereka nggak ada tapi eh apa namanya orang yang nggak bisa masuk ke sebelah kanan enggak kalau di sini masih masih bisa-masih bisa ini Hai morning itu ada Mbak Shanti lagi jalan gas Mas coba cemok monitoran toko HP Mas Oppo komentar di sini gas tapi ini udah mahal-mahal gas rumahnya gas beneran udah mahal sekali nih aku cuman pakai HP nih Mas kalau sebentar mas-mas tolong bawang siap sih ini kalau pakai Oh sebentar dipegang gitu aja di sini mungkin malah justru enggak nggak goyang-goyang ya Mas ya ya bentar guys bentar gas oke oke nah Mas nanti pegangin tuh gas nah nah justru malah gak goyang-goyang kalau pakai tangan soalnya apa namanya Oke awalnya seketa apa ini masuk kete-seket apa suketnya suket ya suket biasa kayak mas ya suket-suka sing rumput Jepang rumput-rumput-rumput Jepang ini bukan rumput kayak gajah apa jenis rumput gajah ya jadi apa dia punya bagus ya keren kan ya kan tuh kan dia punya apa namanya Mbak Sari di situ rumahnya di keempat Mbak Santi di belakang ya belakang sana Mbak Santi Oke nah tuh bagus kan keren kan rumahnya udah ada tempat duduknya gitu terus ini kalau nggak salah ini bunga sakura ya Mas ya di sini banyak sekali bunga sakura Mas ini musim kukur ya eh musim semi musim semi nah tuh rumahnya kan keren kan bagus kan rumah-rumahnya tuh ada ada patung buddhanya mungkin orang Asia eh di sini banyak orang Jepang ya Mas ya di sini banyak orang Jepang guys banyak orang Jepang di sini kalau ke sana terus tuh perumahan-perumahan tapi Om Mati nggak terlalu ngajak ke sana lah nanti terlalu jauh ini rumahnya banyakan terbuat dari kayu ya Iya ya 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 karena lebih murah ya eh gini kan iklim apa di Amerika kan ada dingin ada panas dan gitu ya jadi mungkin kalau dikasih seperti ini bangunannya campur kayu dan ada konkretnya itu dia pergerakan suhunya itu bisa menyesuaikan gitu loh Mas solnya juga jadi kalau dikasih tembok aja selalu tembok aja mungkin dia akan retak atau gimana nih Mas ya karena suhu udara ekstrim juga gitu olah amigus maiku amigus gitu ya iya ada yang ada olah amigus komostas komostas tuh bagus-bagus ya rumahnya mungil-mungil tapi bagus-bagus guys Oke ini tempat long view itu bener long view betul ini long view ya adem ayam adem ayam tuh ada rangka apa ketemu Mas Andri Hah ada rangka apa orang apa ada rangka apa rangka ketemu aja Oh dalam rangka ya ketemu aja Mas Andri itu Mas Andri mana namanya tadi kemarin ketemu di Portland di jalan-jalan jalan-jalan ya guys ya Oke mantap wuih Terus ayo kita kesana Mas kotak-kotak ini kotak-kotak itu Oh itu-itu kotak pos pos ini kotak pos guys ini kotak pos jadi eh gimana caranya ya supaya nggak goyang ini gini nah gini nah ini kotak pos guys ini kotak pos suaranya kedengaran mas ini kotak pos mereka nggak usah lah ke tempat-tempat tempat itu yang jauh gitu di sebelah sini udah ada ya Mas ya udah masukin surat ya ada ada timingnya oke oke kita nyebrang dilihatin orang nggak situ ngapain tuh kamera-kamera kotak pos jamnya anu apa namanya bunyi info loker Om info loker banyak sih loker gitu kalau anda sudah di sini ya loker banyak gitu ya masih ya Mas Andri Oke kita kembali ke enggak Mas Andri Mas Andri itu di deket spoken ya Mas dari tempat dari tempat aku kesini berapa jam tujuh jam Mas Andri kemarin driving dia lagi eh lagi trip ke keliling Amerika ya guys gitu nanti rencananya mau kemana Oh gitu ya wuiz mantap rek melebihi dari apa yang anda lakukan gitu aja ini ini danau nyaga sih tengah kota dan ini tengah kota by the way tadi barang-barangku ya disitu oke seksi pengangkut barang oke nah ini di di danau ini di tengah kota gak sini gas namanya apa-apa tadi Mas Sasa Jawa entah apa gitu loh aku lupa itu bahasa native American orang Indian suku Indian di sini gitu ya ya Wafinya sudah bisa jalan-jalan kan Om Enggak ini aku pakai paket yang ada di HP jadi pakai kan ini kan pakai 5G ya kan jadi tahu sendiri tuh pakai trip apa kembangku ya kualitas video wis apa itu kualitas video sangat jelas Om coba diubah diubah di 720 mungkin ada yang bilang bagus gitu Coba Mas Andri coba di monitor Mas Andri Om apakah jalanan Amerika itu cukup nyaman untuk buat jalan-jalan katanya gitu eh nyaman sekali gitu buat jalan-jalan 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 berlubang itu sangat jarang sekali Mas ya bener ya Mas ya bukan tidak ada-ada tapi jarang ya Mas ya gitu Masih blurom kata itu masih di Aida Home Enggak saya udah enggak di Aida Home Oh Bapak boleh berenang di danau itu ada ketentuannya kalau ini sih enggak boleh berenang ini 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 airnya enggak enggak terlalu bersih nih guys yang ini guys biasa aja Wih itu kayak encing gondok ya Mas ya eh Mas kayak tanaman encing gondok mirip-mirip lah mungkin ya Nah ini kita bisa duduk-duduk di sini terus ada itu bisa ada joglonya kita nongkrong situ itu Mas santri Mas jangan bunuh diri Mas sama nanti bunuh diri nanti bunuh diri enggak ada yang tolongin lagi Iya Iya enggak terlalu ada yang mancing kadang Mas ada mancing loh itu airnya enggak terlalu ya kelihatan sih itu di dasarnya kelihatan dari sini cuman ini permukaannya enggak karena danau ini airnya kayaknya enggak jalan pas di sini aja muter gitu Iya jadi enggak kemana-mana gitu Howdy katanya saya by the way howdy-howdy juga ada 147 orang Om Om ke depan mau stay di state mana Om katanya saya sih nanti lihat aja rencananya kalau memang apa namanya Om Martin bisa jalan lagi ya muter-muter lagi gitu atau tapi kapan saya masih belum tahu biar Mas Andri dulu ya ini sambil saya tunjukkan di sekitar sini ya bagus ya danonya kalau anda duduk-duduk di sini sama Mbak Santi kan keren ya hahaha gitu ya Selamat malam Om Martin katanya baru ke makanya good morning and good night Om ya oke eh Om collab sama bulet cantik Om biar videonya tambah gitu ya aku tuh nanti takut gitu aku tuh orangnya kemudian nya mudah jatuh cinta soalnya hahaha hahaha beberapa pegawai pembencin ya terus bulenya cakep gitu buhay gitu pasnya terus ngajak ngobrol aja makanya hampir aja aku stay di situ ya gitu Om coba ke pemakaman militer aku dulu pernah kok ke pemakaman militer yang di Houston videonya udah pernah aku lihat tuh kabar dari tanah air Indonesia juara wih mantep soccer sih game keren men eh seneng aku aku dengar gitu rasanya terharu hatiku Mas karena Indonesia itu sebenarnya kalau dibilang ya Indonesia itu makanya kalau menurut aku nih Mas ya Indonesia itu bukan tidak banyak orang-orang yang hebat-hebat kalau menurut aku orang Indonesia itu banyak yang hebat-hebat loh Mas tapi mungkin mungkin dulu ya mungkin kalau menurut saya pendapat saya yang melatihnya mungkin ya kan yang memberi arahannya kurang gitu dan mungkin mungkin juga sarana sekarang kan beda sekarang udah ada internet segala macem mau hubungi atau mau apply mau mengajukan sesuatu ke internasional itu kan mungkin lebih mudah kayaknya mungkin kalau menurut saya sih begitu makanya sekarang kenapa Indonesia itu sekarang udah mulai apa ya banyak abid-abid untuk itu dari olahraga ataupun dari pemusik dari mana aja itu orang luar mengakui loh hebat-hebat siapa tuh gitaris siapa itu yang aduh yang aduh lupa Alibata Alibata itu diakui loh sama-sama sampai gitarisnya apa itu Queen aja brand meja mengakui loh dia hebat jadi terus belum yang lagi yang lainnya lagi banyak yang hebat-hebat tapi mungkin waktu zaman dulu itu kan memang apa ya untuk mengkoneksi di mereka itu apa menyambungkan mereka ke orang-orang yang hebat itu memang sulit dulu kalau sekarang kan enggak perlu enggak perlu ini apply atau apa kadang-kadang di YouTube aja bikin channel begitu mencuat bisa ditawarin sama orang gitu jadi mungkin kalau saya pikir sekarang eh apa ya tools toolsnya itu udah mulai banyak mas toolsnya itu udah mulai banyak jadi orang lebih mudah gitu untuk jadi terkenal untuk itu jadi top dan bisa di expose ke mana-mana itu ya Om koleksi sama terik-terik YouTube Amerika yang berkati-terik main siapa oh ya Mas Andri juga hebat bisa jualan nasi goreng di USA Indonesia banyak yang korup om dari yang kecil sampai yang besar nah soal korupsi itu memang butuh waktu saya kasih tahu ya di Amerika ini Om Martin sambil ngomong ya di Amerika sendiri ya saya tidak bilang bahwa Amerika itu mbrojol lahir tuh seperti ini terus jadi negara hebat apa artinya dalam artian negara hebat tuh saya bilang bahwa ada sistem-sistem yang yang lebih bagus dari negara lain itu maksud saya tapi mereka juga proses gitu dari tahun 70-60 saya dengar orang-orang tua-tua di sini Oh dulu enggak begini Amerika gitu sama aja dia struggle juga gitu ngalamin ngalamin yang namanya apa namanya proses gitu trial and error gitu tapi masalahnya gini kalau di Amerika ada suatu masalah nih ya terus di ada ada bidang apa solve problem gitu ya ada ada solusi untuk memecahkan masalah itu Nah setelah itu diikuti terus-menerus itu yang bagus Nah kalau yang saya tahu ya di Indonesia ya negara Indonesia kan memang kepingin juga seperti itu tapi ketika di create sesuatu diciptakan sistem ataupun apa Nah orang-orang yang ingin merusak yang nggak suka dengan sistem itu itu masih ada peluang itu dan kalau di sini enggak ada ampun namanya sistem regulasi dikasih ya udah harus kalau enggak kamu akan kena penjara gitu gitu jadi eh itu ada yang bilang kurang fokus ya katanya kurang fokus kameranya oke Hai karena karena apa Oh gitu ya signal ya kali ya oke Om Martin apa pendapat gitu ya coba sambil aku sambil kasih lihat pemandangan di situ ya Om Om Martin apa pendapat sementara pendapat Om tentang penembakan di sekolah US Om apakah apakah Amerika itu aman saat itu Oke jadi gini soal penembakan yang masih ya penembakan itu sekarang ini loh di Amerika kan seperti apa namanya itu apa senjata kan bebas ya Mas ya Nah ini sama sebenarnya kalau saya saya kasih tahu gini di Indonesia orang punya celurit nggak punya senjata tajam nggak punya itu bisa digunakan dengan baik untuk apa misalkan motong pohon atau apa bisa ya tapi untuk membunuh orang juga bisa pistol pun juga tidak begitu sama seperti itu nah sekarang saya mau kasih tahu tingkat prosentase jadi gini di Amerika itu yang namanya orang menembak itu udah kalau misalkan disitu ada penembakan atau apa gitu itu udah sesuatu yang di satu titik Mas ya itu udah serius banget ya Mas ya ditangani betul-betul jadi menjadi satu apa Oh istilahnya insiden yang benar-benar harus berhati-hati gitu nah tapi saya mau kasih tahu sama anda oh ada bangun itu bahwa itu tidak terjadi di setiap kota ataupun kayak gitu enggak kan Mas ya jadi jadi kalau saya bandingkan maksud saya begini di Indonesia orang yang terbunuh dengan celurit berapa banyak saya mau tanya di Indonesia itu katakanlah mungkin katakan di Jakarta ya di daerah Tanah Abang itu boleh dibilang mungkin berapa bulan sekali ada pembunuhan ya Mas ya itu maksud saya enggak jadi jadi sebenarnya kalau menurut saya sih orang disini itu tingkat kesadarnya lebih tinggi Mas walaupun ada pistol mereka tuh saling apa ya ya menghargai jangan sampai terjadi apa baku tembak atau apa gitu orang di sini misalkan salah sedikit gitu Oh I'm sorry makanya orang di Amerika kan sedikit-sedikit bilang oh I'm sorry Oh maaf maaf saya enggak enggak sengaja Oh it's ok-sok gitu jadi jangan sampai membuat orang itu sakit hati itu sakitnya sampai marah terus mengeluarkan tembak apa senjatanya kan gitu maksudnya menurut saya yang penembakan itu sih itu prosentasinya kecil dibanding dengan kejadian yang sebenarnya artinya dengan keseharian kita di sini gitu tapi tapi di Amerika itu ditangani secara serius gitu ya kayak hal begitu itu udah kayak gimana sih tiap hari kalian tidak pernah dengar orang ketembak terus tiba-tiba ada tembakan gitu itu kan kayak sesuatu wah wah kaget mereka kan gitu ya gitu itu kalau menurut saya ya kalau menurut saya jadi kalau dibandingkan presentasenya ya masih banyak dengan seperti di Indonesia itu orang-orang yang terbunuh dengan celurit berantem atau apa ya memang polisi juga menangani tetapi maksud saya saya bandingkan kematian orang-orang itu dengan insiden ini gitu loh itu menurut pendapat saya ya gitu Anda silahkan kasih komentar terserah mau komentar apa mungkin lebih bagus komentarnya dan kita bisa belajar dari Anda oke gitu kasih kira-kira oke ada 173 orang yang apa namanya nonton ini sebentar Om coba collab sama maverick youtuber yang suka camping yang ke camper van dia penasaran tentang Indonesia mas ya oke nanti dicari yang masih merpik mes ya coba dari mas oke jalan-jalan mas mas jangan di sini mas nanti anak bosan mas sama pandangannya ngelihat aku aja mereka udah bosan gimana apalagi dia teman hahaha iya mas wah gimana sih gak tau merveick itu iya orang boleh kadang-kadang susah untuk ditemui kadang-kadang biasa iya iya apalagi di om martin kapan collab sama Chef Dancu jauh ya Soeb Dancu itu ya Chef Dancu itu jauh guys sambil aku lihat ini nih guys ya iya iya ini gede sekali loh gas danoknya gas sampai sepanjang sana gas sambil jalan yang gitu terus siapa lagi nih aku sambil baca-baca nih guys Eh, sepak bola Indonesia Juara Sea Games Iya, iya Tadi aku udah dikasih tau sama temen-temen sebelumnya Nama Youtubenya Mav katanya M-A-V Mas Andri M-A-V 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 selama apa aku ambil nah itu guys di tengah situ kita bisa sana Mas itu di tengah itu kayak ada pulau kecil kita bisa tapi muternya dari dari sana muter sana keren kan bagus ya Oh katakan mungkin bisa jadi panjang bisa jadi ya saya ada posvol yang tempat aku tinggal itu di sana itu ada tempat kayak pendungan di pendungan Oke gas nih guys ya ini aku lihat ini kalau dilihat dari dekorasi desain ini Hai good morning you on a YouTube oh yeah there are like a 200 people watching you nah ini gas eh kalau dilihat ini ya kursinya biasa aja Mas ya tapi ada seni artistiknya Mas ya bener enggak Mas dan dan dirawat gitu loh ya bener nggak masa ini didonasi dari nama itu siapa tuh namanya ya Don Bero Tom Hinson mungkin dia Oh dia Longview Pioneer Lions dia pelopor lah kayak gitu ya dari live Oke Mas Antri mau cerita apa nih selama Mas Antri kemarin dari mana tuh dari Spokin ya terus sampai ke sini terus ketemu saya gimana ada sesuatu pengalaman yang gaib atau oh iya enggak jalan-jalan ke sana yuk ya aku kasih lihat sama anda guys ini apa how beautiful this lake this is just a apa ya kayak eh lokal apa ya danau gitu ya guys ya di tengah kota gimana 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 ya karena kemarin itu aku lewat Portland yang lewat Mount Hood itu eh gunung yang atasnya kemarin itu ada esnya ini masih dingin ya kan Iya jadinya keren banget aku Oke ada videonya ya wis mantap itu ada esnya uh gunung ada esnya keren gitu kalau ngadrat padahal ini udah hampir biar musim kemarau ya Mas ya gitu ini sekarang 16 daerah celcius guys gitu ya sejuk ya Mas ya kalau di daerah sini sejuk Mas tapi kalau di teksas terus Mas kayaknya ini alarm apa tuh tulisannya telepon Mbak Santi pagi ini juga gitu Alarmnya diingetin agak sini ada taman bercanda-bercanda ini berwarna-warni warna-warni keren ya ini ada ini ada merah ada dan itu udah didesain ini kayaknya japanis kemas ini dipengaruhi dipengaruhi sama japanis mana Mas oh iya topinya orang ketinggalan mungkin hahaha sampai iya aku nggak pakai ini apa nggak pakai gimbal ini tak pegang tangan biasa aja tuh satu kalau berhenti gini ya oke lah makanya aku dari musim aku ada sih gimbal yang untuk ini HP aku pakai HP gas itu nama tanamannya ya seperti ini gas tahu Oh ini ada bagus gas ada tanaman apa nih kayak kaktus Mas ya Oh besok aku nonton replaynya aja deh mataku ngantuk Oke ya silahkan yang mau tidur istirahat silahkan ya silahkan selamat malam Oh bagus banget nih gas wuh udah tuh wih keren Mas tanamannya Mas bagus banget Mas tapi ini tapi ini wih tajam nih gas Oh bagus ya keren ya Hai buram ya Om pilih bentuk negara kesatuan atau serikat Wah Saat bisa dalam ke sana ya Baya kalau segerjate ya Iya 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 outputnya Aku nggak ngerti secara detail kalau soal itu ya masalahnya tantangan kenegaraan tuh ruwet kayak benang bol ya aku ngerti sih cuman aku nggak sampai kesana pikiranku aku aku mendingan mikirin Mbak Sari aja atau Mbak Santi kerennya tanamannya ya sekarang Indonesia menang lawan mantalan Oh ya ya sip mantap congratulations Om Indonesia menang Oke ya Burem videonya naikkan resolusinya ke gimana naikannya ini emas enggak enggak bukan-bukan masih orang dia kasih tahu siapa gitu oke Oh itu ada informasi dari Robin atau kalau videonya Burem videonya naikkan resolusinya dari 360 ke 720 Oke Jember hadir ya buat temen-temen yang nonton live-nya Om Martin resolusinya ini terlalu diubah ke 720 gitu ini beberapa minggu lagi wah kerennya akan melihat belumnya Oh ya itu mawar itu udah mulai tumbuh-tumbuh sedikit gas keren ya gajah tamannya di sini iya 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 betul nggak boleh ya jangan jangan kita nginjak nginjak disitu gitu tapi orang di sini kayaknya udah udah ini masih terbiasa ya mereka tahu ya jadi nggak usah dikasih tahu apa ya sesuatu yang indah itu kebanyakan ya kebanyakan ya setahu saya orang di sini ada sesuatu yang indah itu jangan sampai dirusak gitu loh kesadarannya begitu kalau menurut saya dia ya mereka kalau ada orang yang rusak pun dilihatin gitu ih itu orang gimana sih enggak tahu diri atau gimana main injak-injak aja padahal tuh kan dirawat terlamanya gitu Oh ini belum belum keluar ya Mas yang ini Mas ya Nah coba itu ada-ada satu masih keluar Mas satu pohon Mas tapi sayangnya mantap sayangnya kurang panas sekali jadinya tuh dia nih masih kayak malu-malu kucing gitu enggak malu-malu bunga hahaha malu-malu bunga gitu salam buat sukses untuk um Martin dan adik Andri Oke Om Martin timnas Indonesia Oke Om Martin Burem ya yang Burem dinaikkan resolusinya katanya ada yang kasih tahu naikkan ke berapa 720 gas Mas Andri ini hampir 200 yang nonton Mas Andri banyak juga yang belum Oh habis nonton timnas dia hahaha luar biasa Oh itu suaranya itu Bango kita kita dipanggil tapi ada yang itu Bango disini tuh pengen berinteraksi dengan manusia really bukan itu kayak itulah Mas gis itu gis itu Mas gis itu yang kalau dia kedinginan kan di atas di daerah kanan kalau 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 banyak-banyak gisnya namanya itu Oh ya orang-orang juga heran ini apaan ini masa kata itu Oh nyambung ke Champion Europe Om katanya gitu Wah kalian yang suka-suka Oke aku ajak itu ini danau di tengah kota nih guys di Longview ya Om Martin kan sekarang tinggal di sini tuh Hai keren ya guys wuih Hai mantap hiburan gratis di gas Hai maluku hadir Om skor 52 buat Indonesia itu kalau di Indonesia udah banyak yang jual kopi keliling Om iya di sini enggak boleh ya guys ya orang jualan di sini enggak boleh mantap ini Mas ya boleh untuk buku-buku mana Mas Andri Aduh hahaha Om udah stay di Amerika lebih dari 15 tahun berarti udah green card residennya Iya Longview Lake Om iya betul Longview itu legnya namanya apa tadi Mas apa tadi namanya nama Indian itu suku Indian Hai jalan-jalan ke Florida Om Oh suhunya mirip Indonesia Iya Oh di Florida itu kalau udah musim panas itu udah kayak di Indonesia itu humid itu sana yang bikin kangen sama Om Martin itu wuih ya wuih hai 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 kalian ingat aja ya nggak ada pacar kok kemarin waktu waktu kenalan sama aku itu masih belum kemarin aku enggak aku enggak aku enggak siapa bule kupu-kupu Oh padahal dia suka sama kamu mas kayaknya enggak Oh gitu wis keren ya guys ada bule di sebelahnya gitu dia enggak tertarik ya guys Oh mungkin Mas Andri seleranya bukan orang bule ya suka orang sama enggak Mas Andri suka mana kalau misalkan yang ada dua pilihan nih satu orang bule terus satunya sebelahnya orang Indonesia Indo ya cakep itu menjadi prioritas atau nomor sekian Oh gitu Oh bodi itu nomor satu Mas ya Oke seleranya mirip Mbak Sari katanya aduh next apa kurang ya Oh oh bule kupu-kupu yang di videonya Mas Andri itu kurang apa menjadi satu kriteria dari Mas Andri ya enggak masuk kriteria ya oke Om Martin kemarin apa Om Oh kemana aja om gitu udah lama ya Om Martin sibuk kerja guys aku sibuk kerja mau menabung untuk hari tua apa pensiun pensiun Om Martin ini udah udah tuir guys jadi ya cuman senang aja Om Martin ngajak-ngajak kalian jalan-jalan kayak begini ya kan ini aku enggak pakai gimbal jadi jalannya agak gini gimana ini danau di tengah kota nih guys ya Om itu sebelah air mancing ada tempat namanya Martin dog iya bisa mancing kok boleh kok mancing nyambungi terus Mas sihat-sihat Om katanya sering upload lagi dong Om katanya Hai call up with the Hidayat M Hidayat katanya oh M Hidayat oke pulang ke Indo katanya Mas Andri M Hidayat sedang pulang ke Indo mudik dia iya banyak tugas katanya keren ya guys ya di tengah kota danau nya ini kok makin banyak mas yang nonton Mas makin malam makin banyak loh mas yang nonton Mas memang mereka tuh kayak kalah lawar Mas kok enggak kelihatan warung bebeknya enggak boleh guys di sini enggak boleh jualan jadi tempat umum itu rekreasi ya ya memang untuk rekreasi gitu tempat jualan ada tempatnya sendiri gitu jadi kalau di Indonesia diatur seperti itu saya kira pasti is that right really I don't know I'm not sure kok kalian lebih tahu berarti itu mungkin orang di sini ya Mas maka mati bisa aja kita pada jadi ini bukan sungai tapi ini jalau itu ya nexty apa kabar Om katanya gitu nexty apa kabar katanya ada nexty ya Mas ada nexty di sini Mas enggak tahu enggak kelihatan ya Mas gambarnya kaya apa sih Mas tapi nantikan kalau udah terupload dia bisa bagus ya Ya nanti kalau anda pengen lihat yang lebih jelasnya guys Besok gitu ya Setelah ini terupload Besok kan sama Youtube pasti di kompres ya mas ya Di kompres jadi lebih Lebih jelas gitu Ya itu mobilnya mas Andri situ guys Itu mobil mas Andri Itu si putih mobilnya om Martin ya Alexa gitu ya Mantap Kapan pulang ke Indom? Gak tau mungkin 1-2 tahun lagi lah Kangen lihat om Martin makan katanya Iya Saya tuh sudah punya rencana sebenarnya Saya malah beliin pisau buat untuk nanti masak-masak kalian Terus om Martin bawa Eh aku tadi bawa ukulele ya? Enggak ya? Mana? Galem Galem ya? Iya aku ada Mas Andri Iya mas Boleh mas Sambil nemenin anak-anak Atau gimana? Oke guys Ini kalian masih mau disini gak? Atau Atau mau Take rest gitu Istirahat Kalau Om Maaf itu orang Montana katanya Oke oke Nah baru mantep videonya Aku seneng melihat video om Martin Apa tuh? Lebaran di rumah Pak Dior Iya Maaf om kalau salah sebut Iya namanya Pak Dior betul Betul Iya Gasin aja om katanya gitu Nanti bikin lanjut katanya Oh betul Ini mas Ini yang nonton ini pasti para kalong Yang suka melihat malam Yang suka melihat malam Dulu zaman aku masih muda ya Sama mas Sekarang udah gak kuat Aku jam Jam 2 aja udah Tepar udah gak kuat Kalau sampai jam 3 gitu udah gak kuat Itu mobilnya Mas Andri Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Yang lebih panjang itu mobilnya om Martin Kalian mungkin udah tau Oke Tuh Kenapa di Amerika itu Itu kalau anda lihat ya guys ya Sebentar mas Ini bisa di Oh bisa di zoom mas Bisa di zoom mas Set Nah itu ada traktor Disini tuh selalu pakai mesin-mesin ya guys ya Memang Memang biaya tukang itu mahal Ya Biaya tukang mahal Tapi Dia hanya menggunakan Satu atau dua operator ya mas ya Untuk ngerjakan misalkan Seselahan berapa gitu Jadi kalau menurut saya sih Lebih Irit ya mas ya Karena dia Bayar cuma berapa orang Cuman ya mesinnya aku gak tau Apakah itu sewa Atau Karena ada juga traktor-traktor yang disewakan gitu Dan orang-orang itu Kalau Kerja itu mas Itu harus ada izin loh mas Dia harus punya lisensi untuk Khusus mengendarai Mobil Apa Apa Mesin-mesin apa Traktor atau apa Khusus Kasas gitu loh Khusus Khusus Mau apa Mauer Launmauer Oh itu kan potong rumput Iya Oke guys Kita kesana ini masih panjang Masih kesana guys Tuh jembatannya yang keren ya guys ya Tuh 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 Tentara Set Nah tuh Ada Pak Darto tuh lagi jalan dia Pak Darto lagi jalan Lagi di wilayah mana om Saya ada di Longview Di Washington State Om Apa tuh Malam ini aku ronda om Jaga rumah orang Berapa tahun di Amerika om Baru Baru 19 tahun Terus Seperti lagi nih Disitu jam 1 malam Ya Disini Sekarang jam berapa 10 Jam 10 pagi Ini di timur Di timur berarti kamu Iya Halo om Kalau ada cewek cantik Shooting dong om Ya Saya sih mau-mau aja Tapi situnya yang gak mau Mungkin Orang-orang Yang latar itu Orang Agak tua Agak tua Tua Oh duduk aja om Biar oke oke Katanya biar gak pusing Katanya yaudah Kita duduk disana mas Disitu aja mas Kesian mereka Yaudah Pake tripod Aku ada si gimbal Buat Buat hp ini Kan aku tadi coba Karena kalau pake 5G Yang itu katanya Kadang-kadang putus-putus Yaudah aku pake ini aja Pake Apanya hp ini aja gitu Orang-orang Indonesia sekarang Udah mulai Kebiasaan nonton Kualitas video yang Smooth ya mas ya Jadi mereka kalau liat Gambar sedikit goyang gitu Agak ngeganggu mas ya Kalau jaman-jaman Orang pertama ngevlog dulu kan Enggak mas Goyang-goyang Diliat Aja Karena serah Hmm Terserah Mana Sini kan gak apa-apa ya Duduk-duduk disini It's okay kan Tuh tempat duduknya Benchnya Apa segala macem Ya beginilah guys Lokasi di Longview Di deket danau disini Dan Wah ada bapak itu Senyum-senyum Pasti Pasti dia mikir Hai good morning Pasti dia bilang Wah itu vlogger Kayaknya gitu Terus Mantap Bisa gak Panjang gak Gak bisa mas Wuhuy Nah Gini kan keren ya mas ya Laju Kita lihat Buka kita yuk Tereneng Udah Berapa hari di luar Agak hitam lah Ntar habis itu Beberapa hari lagi Itu tambah hitam Iya Apalagi tuh mas Bacain mas Komentarnya mas Ada parkertau Ada Parkertau Ada Temenku siapa ya Putih Bukan Putra Banjarnegara Ada pokoknya aku punya Temen Luar kertap Be happy Ibu itu Ibu itu tadi lewat Patung Di depan Itu aja Oh ya Ada orang Oh ada Ada tante-tante muda Itu Mbak Mbak Tina Mbak Tina Mbak Tina Tina siapa Tina itu Tina Tina Sekali-kali Masak Malam Mencari Mbak Sari Nama lagnya apa om Nama lagnya itu Apa ya mas Aku lupa Ada disitu Kayak mas Aku lihat Bentar ya Ini mau santri Bentar Oke Itu Om Martin Tau Lagi mau Ini Cewek Ada cewek Eh Tina Apa Oh tak kira Mau Disin Om Martin Oh ternyata Nggak jadi Mau disin Oh ternyata Kabur Oh ternyata Mbak Bule-bule Kabur Gagal Ada dong om Hahaha 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 Hadung Saca Jawa Oh Saca Jawa Saya Saca Hwya Bule-nya kabur Om Apa? Mbak Yayu kabur Hahaha Hahaha Ngampung Mbak Yayu Namanya Lake-nya itu Saca Hwya Yoi Hmm Terus apa lagi tuh Mas Mart Apa itu Oh itu ada 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 patung Ya kan Patung Itu namanya Namanya patung Patung Sapa itu Patung Kedinginan Hahaha Ya ini Lake-nya namanya Saca Jawa Tulisnya Tapi Kalau Orang-orang Apa Hispanic Atau Suku-suku Indah Mungkin J Itu Dibaca H Ya Kayak Jalapeno Itu Lombok Yang Iju Itu Dibacanya Halapeno Setauku Segitu Ya Gak tau Kalau Salah Correct me If I'm Wrong Oke Ke Idaho Lagi Enggak Ini Saya Di Washington State Saya Tepatnya Kotanya Ini Di Longview Gak Gitu Kapan Main Keselatan Saya Masih Belum Tahu Karena Ada Banyak Hal Yang Ini Kan Udah Cukup Umur Udah Waktunya Pensiun Gitu Jadi Aku Harus Prepare Sebelum Aku Pulang Ke Indonesia Paling Tidak Mirip Om Hotman Paris Katanya Dre Katanya Aku Mirip Hotman Paris Katanya Masa Om Paris Tapi Jujur Aku Itu Ada Darah Turunan Sumatera Bapak Aku Orang Nias Jadi Mungkin Bisa Jadi Agak Sedikit Kalau Aku Ngomong Agak Sedikit Kayak Honan Paris Kan Gap Apa Kan Jadi Logat Aksen Itu Pun Bisa Ya Buat Teman Teman Yang Ada Disana Yang Dari Tapan Nuli Atau Dari Nias Hores Bah Habis Beres Makan Gawal Ya Pernah Kalau Malam Eh Oh Masih Tahu Katanya Iya Aku Aku Jadi Gini Loh Bapak Aku Itu Orang Nias Tapi Ibu Aku Orang Surabaya Aku Lahir Di Surabaya Gitu Jadi Aku Lebih Ke Surabayanya Daripada Aku Ke Sumatera Jadi Itu Tadi Ada Yang Nanya Tentang Patung Patung Suku Indian Namanya Jenny And Tom Oh Itu Yang Patung Itu Yang Itu Maksudnya Itu Patungnya Dia Umurnya 17 Tahun Tapi Sudah Punya Anak Ini Oke Oke 17 Tahun Dia Sudah Punya Anak Enggak Umurnya 17 Tahun Ada History History Banyak Banyak Tengah Hapal Aku Jadi Dia Ini Salah Satu Tokoh Yang Kayak Apa Inspiratif Disini Ininya Di Jamannya Dan Dia Itu Ada Native Native Amerika Orang Orang Indian Surabaya Ini Surabaya Ini Gubeng Mas Ya Tepatnya Di Gubeng Erlangga Gitu Terus Marganias Marganias Apa Om Saya Marganias Zibua Itu Dari Bapak Aku Dari Om Aku Kasih Turun Cuman Aku Lebih Ke Surabaya Gitu Zibua Jalan-jalan Perdalaman Kanada Keren Jadi Aku Dulu Pernah Ke Victoria Kanada Terus Habis Itu Bisa Itu Ke Ini Ya Ntar Kapan Mungkin Ya Selain Kesempatan Kita Kita Mengajar Main Ke Texas Biar Kaya Di Film Marganya Apa Zibua Zibua Oh Ya Jadi Di Film Cars Semuanya Tidak Di Texas Ya Karena Ada Ada Kayak Monumen Di Belakangnya Itu Kalau Kalian Yang Basic Atau Backgroundnya Cars Jadi Cars Tau Film Cars Itu Motor Mobil-mobil Itu Yang Bisa Ngomong Itu Ada Ini Aku Andri Itu Kesana Jadi Ntar Mungkin Di Video Beberapa Video Depan Itu Ada Tentang Kaya Film Cars Ada Toing Nya Kaya Gitu Dan Disana Ada Rux Sikan Dan Ada Kaya Replikanya Bukan Replikanya Kaya Emang Seru Lucu Aja Gitu Film Cars Om Banci Kaleng Ada Kalau Di Amerika Itu Setau Jarang Ya Mereka Yang Berkeliaran Mas Andri Marganya Apa Mas Andri Orang Jawa Apangan Alias Orang Apa Orang Enggak Punya Jadi Kalau Jawa Aku Aku Ini Dari Youtube Dia Bilang Itu Kalau Kenapa Sih Orang Jawa Karena Ternyata Single name Termasuk Aku Aku Abangan Jadi Rakyat Jelata Jaman 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 Jadi Tidak Dalemin Lagi Rakyat Jelata Yang Makan Nasi Karak Sambal Sambal Orang Tua Aku Jujur Orang Tua Aku Itu Enggak Sebentar Nasi Kamu Bilang Begitu Biar Terus Ada Belas Kasian Gitu Oh Ya Bencana Bencana Tapi Bener Orang Tua Aku Itu Waktu Orang Orang Tua Aku Kecil Nggak Makan Nasi Makanya Nasi Nasi Jagung Kalau Nasi Dari Pohong Itu Di Segodiewul Oh Kalau Orang Jawa Bilang Itu Gaplek Ya Kayak Gaplek Terus Di Ini Nah Itu Waktu Kecilnya Ibuku Oke Menek Berangkai Itu Juga Long Time Nusi Entity Hadir Ya Makan Gaplek Ya Aku Juga Makan Gaplek Dulu Waktu Kecil Tahun Tahun Berapa Tahun Tahun 80an Aku Makan Gaplek Kok Gak Jadi Keliling Amerika Sama Tamagocit Mas Tamagocit Itu Tempatnya Udah Udah Jauh Jauh Beda Jadi Aedaho Bawa Aku Di Atas Jadi Washington State Tapi Yang Gak Tau Nanti Kalau Tuhan Pertemukan Bisa Aja Ketemu Jadi Andri Beberapa Minggu Lagi Ketemu Mas Tama Itu Kita Mau Road Trip Utah Jadi Andri Andri Mau Ketemu Sama Tamagocit Ya Kita Sama Sama Itu Nexi Juga Nexi Ini Om Arti Lagi Ada Banyak Bisnis Ya Ada Yang dikerjakan Jadinya Agak Sipuk Kok Mobilnya Nexi Cepet Turun Banget Mesin Ya Karena Tewir Bercanda Ya Mungkin Dan Asinya Punya Aku Asinya Gak Nyala Kudu Keren Gak Oh Very Cute Dog Very Cute Dog Morning Very Cute The Dog Is Very Cute Can I Put In Youtube Youtube Channel Martin And Then A R E K I Just Want To Show To I Live Right Now I Show To My People There There Are 204 People Watching Right Now And And